kita berucap syukur diberikan satu kesehatan menang cermang kemiki-mikiki dan yang merujakan yang dan versi tahu nanti santukan marki kade nikel dan lalu pak kabak ulb di Pak Dewa sepatri agama sudah ikut bersama kita dalam kesibukan beliau melayani masyarakat di pemerintahan kemarin karena kebetulan pak kabak ikut di pengurus harian kemarin yang nyatakan Pak Dewa mohon kita kekurangan mobil mohon Pak Dewa untuk ikut jadi bersyukur ibu-ibu yang di Kecamatan Batu Selatan ini kita lengkap hadir Pak Sekretaris yang hadir Ayo kita nikmati apa yang diberikan oleh tesang yang mudi wasil karunia beliau Pak Kecamatan yang saya hormati selaku lembaga Baris Sabri dan Banggai bahwa ya Bapak ini kami umat Hindu ada enam desa ya di Batu Selatan ini empat desa bergabung dengan Batu lagi dua jadi ada enam mohon selaku lembaga kami menitip warga kami di wilayah Kecamatan Batu Selatan ini begitu juga Pak Proses karena baru mari kita berkolaborasi seperti apa ya yang menjadi hujangan dengan panggil tadi kita berkolaborasi untuk mendukung misi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Banggai ini supaya tercapai dengan baik titik pesan juga pesannya Bapak Upati kebetulan tiga hari yang lalu kami ada rapat dengan beliau bagaimana Bapak-Bapak kami yang ada di khususnya umat Hindu di wilayah Kecamatan Batu Selatan ini supaya bisa menyesuaikan diri dengan visi dan misi pemerintah daerah sekarang untuk mendukung apa yang menjadi visi-visi pemerintah tidak ada yang yang boleh keluar dari itu sebagai Dharma negara kita kita berada di wilayah ini di wilayah Kecamatan Banggai maka wajib punya kita untuk mendukung siapa pimpinan yang ada sekarang ini yang pesankan kepada semua warga kami yang ada di Batu Selatan dan Batu Selanjutnya kita pesan juga Pak Kades yang saya hormati ini mohon maaf Pak Kades dari dari piano jadi beliau karena baru juga ya pemilihan kemarin mudah-mudahan Pak Kades ada catangan ada alokasi-alokasi sekarang untuk para pemangku eh baru para pemangku mohon disesuaikan karena kemarin Pak Upati katakan untuk pemangku pindahan itu Imam Desa dan lain sebagainya yang menjadikan menjawab pemangku itu tidak menaikkan honornya mudah-mudahan di desa juga bisa Pak Kades piatul seperti itu berkolaborasi dengan Pak Cahmat dan Pak Kapose supaya tidak melanggar rambu-rambu tak melanggar aturan tidak Pak Upati katakan tidak melanggar yang penting jelas benar ya benar jelas ketentuannya ada fakta seharusnya ada tanah tangan untuk lima Pak Cahmat Garban Mali begitu mohon untuk para pemangku bersabar katanya Pak Upati itulah negara memberikan baru kemampuannya baru seperti itu jadi harus dimaklumi tidak boleh mengeluh namanya rezeki ingat jadi ingat saja Niki kalau pemangku kita tidak dilayani dengan baik dengan sedikit ini Pak Mangku ini dani Jero Mangku dani Pemangku bekerja dengan ikhlas sekali coba bayangkan jendane Manku deh ngeleng katakan diraku saat ngantap benggantan gendeng ini coba nanti wangku singgir hatu buat ada sesuatu ngecema kosami bambu ini wayang bumbung lagai makin tidak mudah-mudahan saya taruh ngarian dan nabi yaknya masih mencari lagi pun boleh rezeki dirgoyus yang curang mampu lagi tiang boleh rezeki saya yang dapat rezeki itu kan kami di hindu Pak Caman Baka Bosek percaya kepada pengantar dari maku dari sulingin kalau kami mempunyai yaknya di samping kami berdoa sehari-hari dirumah naib itu namanya kalau udah yang besar beliau yang mumput Coba bayangkan kalau beliau curang tidak dihantar ini kepada yang mulai yang punya yaknya coba kan beliau saja masuk warga nah lagi maka dia mohon kepada mengurus parisato desa dan kejamatan mohon diperhatikan kita punya pengisir dan mempunyai prosesnya tak peladesa mohon disesuaikan jangan juga melanggar rumput jangan juga melanggar rambu-rambu yang selanjutnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah petangga barisato yang baru kita kemarin sudah mahal sabo di Jakarta tetapi lewat sul yang mengikuti kita sekarang ada perubahan anggaran dasar dari 18 bab 67 pasal itu menjadi 15 bab dan 51 pasal dalam pasal-pasal itu di setiap bab itu saya diberatkan kepada pengurus nanti setelah logo sabo ini siapapun yang terpilih apalagi bisa sesuai dengan tema kita bahwa generasi muda yang milenial yang pertama kita dibebankan di bali satu di organisasi ini adalah mendata jiwa eh mendata jumlah jiwa lakakan ini yang belum real mohon maaf baca-baca kita belum real punya data di Kabupaten Banggai jumlah umat kita yang ada berapa jiwa berapa laki berapa perempuan berapa usia sekolah berapa usia yang anak-anak belita ini harus ada semua kenapa seperti itu supaya pemerintah menetapkan anggaran itu bisa tepat guna karena apa tadi guru agama sekarang itu ditetapkan oleh bentang jadi di kementerian agama tidak tidak ada lagi pengangkatan guru agama tetapi pemerintah tidak ada herat yang menetapkan yang mengangkat guru agama maka faktor penunjang adalah data penduduk data penduduk data pesenya nanti kerjasama Pak parisade yang terpilih sebentar untuk bekerjasama sama dengan pimpinan desa dan camatan karena kalau di statistik memang kita terlalu rumit Pak ngambilnya rumit karena nama-nama sekarang ini sudah nama-nama kolaborasi kayak Pak atau saya katakan tadi ada orang Hindu namanya Domi gitu aja kalau yang dulu kan masih wayang gitu butuh wadih nyaman gitu sekarang ini udah-udah banyak yang anak-anak kita yang tidak lagi menggunakan itu pam itu ada sirap les ada juga jadi ini mohon siapapun terpilih sebentar pada loko sabel kami ingatkan itu program-program yang menjadi program utama kita sehingga apa yang menjadi program Bapak berpati untuk meningkatkan iman untuk meningkatkan serata Bakti di kita ini tercapai untuk diri ini dari semua bab dan pasal itu yang penting yang kedua kami sampaikan bahwa legalitas formal tempat ibadah yang cara ngira ke burung Miki Haru tidak kan burung di semua tempat semua desa itu minimal sudah boleh disertifikatkan nanti teknisnya berhubungan dengan Pak di Sada Kemudian Bagai karena tidak boleh atas nama perorangan burung lirati-lirati karena kalau perorangan nanti timbul di kemudian hari permasalahan lagi dikomplek bapaknya iya dadong nyanggih kakek nyanggih tetapi kumpi dan buyutnya kemudian yang akan bisa mempermasalahkan Miki tolong diurus nanti atas nama parisade-parisade saja murah di setiap desa itu namanya parisade-parisade kita sudah mengurus parisade Pabudan Bagai murah diluut dengan tempat parkir apa lain sebagainya itu sudah atas nama parisade-parisade sudah sudah atas nama parisade-parisade ya itu dimenakan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kita di mahuset kemarin disahkan makanya kita semi sebagai sebagai lembaga agama hari ini tadi sudah disampaikan oleh itu bahwa bagaimana kita harus beragama bagaimana kita harus bernegara ini yang cuma menitip pesan kepada Logosabodiki siapapun yang terpilih mari kita bekerja sama yang tidak mau menitip beratkan apakah milenial atau tidak yang Miki polisade yang oke saja mau-mau yang tua mau yang muda berukur silakan kita akan bersama-sama untuk memadukan organisasi kita demikian juga untuk WHDI yang jurnal siapa dari keduanya ibu WHDI mana keduanya WHDI kita makan mana beliau Oh sana ya ibu nih kalau toh ibu tidak terpilih nanti tolong dibina anak-anak kita ada di sisa yang siapa yang terpilih sebentar karena mau tidak mau campur tangan ibu itu tetap akan dibutuhkan begitu juga saudara saya yang kedua barisade kecamatan karena beliau tadi ya Pak Ketua tak boleh lepas tangan nanti pokoknya kalau sudah ada terpilih asum kalau bapak lagi dipilih luar biasa karena kita sudah jamin kinerjanya beliau ini dari barisan dan kecamatan batu selatan harus saya minta data cepat Pak pemangkuhnya kita minta tetap pasti segera dia cuma barangkali pacar mat nanti kolaborasi sinyalnya tidak terlalu bagus sini di wilayah sini saya misalnya cuma mengandung sama pacar mat padahal menyampaikan nanti ke tingkat yang lebih tinggi supaya semua daerah-daerah yang kita dibuat di selatan ini bisa berjangkau dengan sinyal karena mau tidak mau seperti apa yang disampaikan oleh hidup-hidup tapi bahwa kemajuan ini kita sudah di zaman milenial harus itu walaupun jalannya masih agak rusak tapi kalau signalnya ada umumannya ada kan bisa saja minta data